Jilid 13. Setelah melampaui lautan mega yang bergulung-belung, mereka beranjak di dalam hutan pohon Siong, kedua ekor bangau besar itu masih bertengger di pucu pohon. Akhirnya mereka tiba di lapangan pertemuan yang menegangkan tadi terus memasuki pintu gerbang Cihai Sian Hau yang megah dan agung. Beberapa kejap lalu Liu Ihyu dan Li Sakhang sudah menghilang di balik pintu, Lingkoh terus menarikannya masuk, sembari berjalan ke Ansan Buat berkata di puncak yang tinggi mendirikan gedung besar nan megah ini, sungguh merupakan jerih payah yang tidak ternilai jangan kau tertipu oleh keadaan luarnya yang megah ini. Setelah di dalam nanti mungkin kau akan kecewa, tanpa kuasa ke Ansan Buat mengikuti langkah orang memasuki sebuah pendopo besar, baru saja ia heran kemana junturungan kata Lionkoh, sementara Lionkoh masih menyeretnya terus ke sebelah dalam. Setelah melewati pendopo besar itu mereka menyelusuri seram di panjang yang belak-belok, akhirnya Lingkoh menyingkap kerai terus menarikannya masuk ke dalam. Begitu berada di dalam betul juga seketika Ku Ansan Buat melongo dibuatnya, baru sekarang ia paham kenapa Lingkoh berkata demikian. Bahwasannya bentuk bangunan gedung besar ini adalah sedemikian megah dan angker dilihat dari sebelah luar, namun keadaan dalam justru sangat jorok dan bobrok sekali, kapur dinding sudah luntur dan ngelotok sarang delegasi bertaburan di mana-mana nadebu di atas lantai tebal beberapa mili, rasanya lembab dan basah lagi, di dalam ruangan ini, kosong melompong, di sebelah samping sana terletaknya aman kasur dari rumput. Li Uihyeu dan Li Sakhang masing-masing menduduki sebuah kasur rumput bersimpuh dengan tenang dan menunggu, berita ia masuk Li Uihyeu segera menunjuk sebuah kasur rumput yang lain di badannya, Katanya silakan duduk menurut gaya duduk orang pelan-pelan keansan buat duduk menurut permintaan orang, namun wajahnya mengunjuk rasa heran dan tidak mengerti, Li Uihyeu tersenyum simpul, katanya mungkin merasa tempat ini terlalu bobrok bukan keansan buat merandek sebentar, Lalu sahutnya kata-kata bobrok sulit diberikan penilaian, cuma keadaan di sini jauh berbeda dengan keadaan luarnya, seperti bumi dan langit layakannya Li Sakhang tersenyum, selanya, kau tahu tempat apakah ini? Kauan San Buat menggeleng, kata Li Sakhang tertawa, disinilah tempat suci Moai berlatih kepandayan, setahun ada 360 hari, sedikitnya 359 hari kami menghabiskan waktu di tempat ini, kenapa begitu ujar Kauai San Buat tidak paham? Banyak tempat di luar yang lebih bagus, disana lebih nyaman dan bersih untuk berlatih ilmu, tidak perlu mengurung diri di sini, itulah jalan menjadi dewa, dalam keroyalan mengajar kemiskinan di antara ke dan ke itu, baru kita dapat menggembeleng diri ke arah kesempurnaan hidup, dan biasa dalam ketenanganan sepi lelap Seperti paham tapi kurang mengerti, Kauan San Buat menggut-manggut Bukankah saja yang tak mengerti, demikian sambung Li Sakhang, seluruh manusia di kolong langit ini tiada seorang pun yang paham kecuali Nabi, karena hal-hal seperti itu tidak menjadi suatu dalil yang tetap, sesuatu yang indah di dalam dunia ini tidak akan tetap bertahan di makan waktu, demikianlah seperti bentuk rumah ini, indah di luar keropos di dalam Dewa itulah palsu, itulah dalil yang benar, dalil-dalil apuk itulah yang merupa kehidupan manusia, ia terloroh-loroh rawan nadanya sedemikian sedih dan hama Kauan San Buat terlongong mematung 60 tahun yang lalu, tengah malam pekeliputing si sastrawan Rudin yang gagah menempuh hujian memanjat puncak Sinli Hong Tak kala itu ia berusia 30-an, sastra dan ilmu silat yang diyakinkan kepalang tanggung, setelah gagal ujian ia mengembara menghabiskan waktu Konon kabarnya di puncak Sinli Hong pernah terjadi suatu legenda Dewi bertemu dengan Raja, maka besar khasiatnya naik ke atas puncak untuk menikmati impian yang muluk-muluk di kalangan Dewata Dikala dia kehabisan tenaga dan napas ngos-ngosan, tiba di atas puncak, dilihatnya seorang perempuan sedang berdiri di ujung batu yang menjorok keluar sedang menikmati cahaya rembulan Karuan hatinya girang dan kejut pula, sebab di tengah malam buta rata, seorang perempuan berani tinggal sendirian di puncak gunung yang sepi dan di tempat ketinggian yang berbahaya lagi, kecuali bida dari siapa lagi Perempuan itu berdiri membelakangi dirinya, perawakan tubuhnya kelihatan ramping langsing, seperti bidadari dari hayangan Karena kedatangannya memang ingin bertemu dengan bidadari, segera ia menghampiri dan menyapa dengan rasa hormat Begitu perempuan itu membalik tubuh, seketika dia berjingkrak kaget setengah mati Karena beda dengan bentuk tubuhnya yang elok, raut muka perempuan ternyata begitu jelek, lebih buruk dari wajah setan Karena dia yang menyapa lebih dulu, tidak enak tinggal pergi begitu saja maka setelah sekedar basa-basi, akhirnya tahu bahwa perempuan itu bernama Oen Kiau Sejak lahir bentuk mukanya memang sudah teramat buruk maka orang tuanya lantas membuangnya di bawah gunung Untung ketemu oleh seorang sakti, lalu mengasus, membimbing serta mendidikannya sampai besar Orang aneh itu si Oen, dia diangkat menjadi putri angkam ya, Oen Kiau adalah asma yang diberikan oleh tokoh aneh yang sakti itu Setelah orang aneh itu meninggal belia meninggalkan pelajaran ilmu silat yang amat tinggi dan hebat sekali Tahu bahwa bentuk mukanya yang buruk maka Oen Kiau tidak berani muncul di dunia ramai Dia mengasingkan diri di pedalaman gunung nan sepi dan tenang Sudah tentu pekeliputing tidak tertarik kepada Oen Kiau Namun ia sangat takjub dan mengiri akan kepandaya ilmu silatnya Maka dia berdiam cukup lama di puncak gunung itu orang mengobrol panjang lebar Sebesar itu Oen Kiau belum pernah berdekatan dengan laki-laki muda apalagi dengan sikap yang mesra pula Sudah tentu mati-matian ia mencintai laki-laki pujaan hatinya ini Beginikah akhirnya mereka menjadi suami istri Mereka lebarkan hari-hari bahagia itu beberapa bulan lamannya Hasrat pekeliputing untuk mempelajari berbagai ilmu kepandayan itu teramat besar Dengan tekunia merangkai semua peninggalan orang aneh itu Alhasil diketemukan olehnya beberapa buku catatan mengenai ilmu silat Oen Kiau sendiri tidak pandai membaca Ia tidak tahu akan rahasia peninggilan ayah angkatnya itu Sebalikannya pek-peping Seperti memperoleh lotre jutaan besarnya Girang bukan main, namun timbul rasa tamaknya untuk mengangkangi sendiri Dengan tekunia pelajari ilmu-ilmu yang tercatat di dalam buku peninggalan itu Tanpa memberitahu atau menurunkan pula kepada istrinya Sampai akhirnya setelah kepandayan silam Ia jauh melampaui kemampuan istrinya Lama-kelamaan ia menjadi sebal dan muat Melihat tampang istrinya mesra pun menjadi kasar dan ketus Oen Kiau tahu sebab musabatnya dan perubahan sikap suaminya itu Semula ia masih berlaku manis diri selalu mengalah saja Tapi orang sabar ada batasnya Suatu ketika terjadi perang mulut yang sengit Suami istri berkelahi dan saling serang tidak kenal kasihan lagi Dengan dekat pekeliput tim melancarkan ilmu-ilmunya yang ganas Tujuannya hendak membunuh Oen Kiau Untunglah orang sakti yang aneh itu sebelumnya meramal Bakal terjadi tragedi yang memalukan ini Sebelum ajal dan lumpuh dan semua ilmu peninggalannya yang dipelajari pekeliput tim Akhirnya pekeliput tim dibekuk oleh Oen Kiau Namun betapapun hati perempuan rada lemah Apalagi kehidupan suami istri sudah berlangsung sekian lama Maka ia tidak hendak melukai atau menyakiti suaminya Setelah memakinya kalang kabut terus tinggal pergi begitu saja Setelah Oen Kiau pergi, pengan ilmu yang dipelajarinya Pekli Puaping melakukan perbuatan kotor dan jahat Namun selama ia malang melintang sekian lama menjelajah seluruh dunia Tidak pernah menemui seorang lawan yang tangguh Lama kelamaan ia jadi bosan sendiri akan kehidupan kangong Setelah puas akhirnya ia kembali ke Sinlihang dan menetap di sana Melanjutkan pelajaran ilmunya yang masih belum sempurna keseluruhannya Buku pelajaran silap peninggalan orang aneh itu terdiri tiga jilid Meski apa yang tercatat di dalamnya kurang lengkap dan tidak berurutan Namun setelah dipelajari serta dirabah-rabah Lambat laun terjadilah suatu rumus yang dapat dijadikan landasan Tai Lo Sian Kit mencatat pelajaran Sarah menjadi dewa Tian Mo Polok adalah merupakan inti sari dari kumpulan segala macam ilmu sesat Sedang Ye U Bin Hian Kit adalah pelajaran care herlatih mengawasi mayat serta setan yang serba gajil dan magi Ajaran yang tercatat di dalam Tian Mo Polok dan Ye U Bin Hian Kit Rada gampang dipelajari, rapi bagian Tai Lo Sian Kit lebih sukar di selami Setelah mengasingkan diri beberapa tahun memperdalam ilmunya pekelipu ting menjadi bosan dan kesepian Lalu ia menerima empat murid, yaitu Lim Hian Ting, Chia Ling Im, Li Saat Hang dan Sebun Bu Yang Di antara mereka hanya Chia Ling Im saja murid laki-kaki Lim Hian Ting dan Li Saat Hang berparas cantik dan berbentuk elok lagi Sebalikannya paras Sebun Bu Yang jelek sekali Bahwa pekelipu ting mau menerima dia sebagai murid mungkin timbul kenangannya terhadap seng istri OEN Kiau Di antara keempat murid ini Chia Ling Im paling cerdas, berbakat lagi, tapi sifatnya suka ugal-ugalan Maka kepandayan yang dipelajari dari Tian Mo Polok pun maju teramat pesat Adalah Sebun Bu Yang paling bodoh, terpaksa dia hanya mempelajari ajaran yang ada di Ye U Bin Hian Kiang, ilmu rendahan belaka Peklipu ting sendiri belum banyak memahami pelajaran Tai Lo Siandip Maka pelajaran yang diaturunkan kepada muridnya hanya terbatas pada Tian Mo Polok dan Ye U Bin Hian Kiang saja Karena pelajaran Jalan Iblis itu mengutamakan kombinasi antara negatif dan positif Maka setiap kali latihan perlu adanya campur baur Begitulah di antara mereka guru dan murid terjadi sesuatu hubungan yang sulit diketahui orang luar Peklipu ting tertarik pada Ling Hian Ting, maka Chia Ling Im terpaksa gaul dengan Li Sak Hang dan Sebun Bu Yang Karena itulah Sebun Bu Yang sangat setia terhadap Chia Ling Im dan patuh lahir batin Sudah tentu tidak pernah timbul hasrat Chia Ling Im terhadap Sebun Bu Yang Karena ia sudah terpincut pada Ling Hian Ting dan Li Sak Hang Tapi Ling Hian Ting adalah idaman gurunya Ia tidak berani menjamahnya, boleh dipandang tidak boleh disentuh Bagi Li Sak Hang karena ada tekanan dan perintah Sang Guru Meski sering latihan bersama, namun hatinya teramat benci sekali Biasanya ia bersikap adem dan dingin Demikian juga keadaan Ling Hian Ting Karena perintah dan kehendak Sang Guru sulit dibangkang ia dipaksa untuk menyerahkan kesuciannya Sudah tentu ia pun sangat bermusuhan terhadap Chia Ling Im Begitulah dalam hubungan yang ruwet di antara kelima murid itu Mereka hidup bersama beberapa lamanya Lambat laun terjadi tiga kelompok di dalam kehidupan mereka Ling Hian Ting dan Li Sak Hang satu pihak Chia Ling Im dan Sebun Bu yang pihak kedua Sementara pekelipu ting merupakan pihak yang lain pula Tapi ia suka memberi angin dan membela kepentingan Chia Ling Im Kecuali dilarang menyentuh Ling Kian Ting Apapun yang diinginkan tentu disokong Maka Li Sak Hang lah yang dijadikan kambing hitamnya Betapa berita hatinya, tak perlu dikatakan lagi Sampai itu pekelipu ting terus memperdalam Tai Loh Sian Kip Sampai hari tuanya, tiba-tiba tumbuh sebuah pikiran aneh dalam benakannya di selaminya Bahwa jalan kedewaan tiada harapan ditempuh dengan kekuatan manusia Oleh karena itu timbulah hasratnya untuk menghimpun dan mendirikan Liong Hwa Hwe Maka mulailah dia menyebar muridnya dia sendiri pun bekerja menarik dan menciduk Para tokoh-tokoh perselatan di seluruh kolong langit puncak Sin Li Hang Mereka ganti bernama Sian Setian sebagai tempat tinggal dan tempat Pertemuan para orang-orang gagah jelasnya sebagai markas besar Setelah berjerit payah setengah tahun Akhirnya Liong Hwa Hwe berdiri secara resmi Dan saat itu pun ia mengadakan pertemuan besar yang pertama Pertama kali mereka berhasil mengumpulkan 98 tokoh-tokoh kosan Namun pertemuan kali ini kurang begitu meriah Karena waktunya yang terlalu pendek dan kurang persiapan lagi Lebih banyak orang-orang gagah di seluruh dunia ini belum pati tarik menjadi anggota Di antara 98 kosan itu terdiri berbagai golongan dan aliran Kerbau setan serta ular dan malaikat berkumpul bersama Sudah tentu keadaan menjadi kurang serasi dan tidak cocok satu sama lain Peklipu Ting memempatkan diri di Tian Wat Tian sebagai pimpinan dalam dewa di antara dewa Namun ia merasa masih belum puas akan hasilnya ini Maka, ke-98 orang itu diuji dan dipilih Luekangnya yang hebat dan tinggi ada 17 orang Mereka masuk dalam barisan Siang Pang Dia sendiri yang menjadi pimpinan tingkat kedua adalah Mopang Tanggung jawab pimpinan diserahkan kepada Chialing Im Dan yang paling rendah tingkatannya ada 4-5 orang yang dimasukkan dalam barisan Kui Pang Sebun Bu Yam sebagai pimpinan Sementara ketiga Pang ini di bawah pengawasan dan petunjukannya pula Ke-98 tokoh-tokoh kosan itu merupakan tokoh Mulin yang cukup tinggi kedudukan dan kepandayanya Namun Peklipu Ting berpendapat tokoh kosan yang betul-betul tuan belum tentu punya nama di luar Dirinya sebagai contoh Maka ia mengeluarkan perintah 5 tahun yang akan datang membuka pertemuan lagi Ia tugaskan semua orang mengumpulkan dan menarik sebanyak mungkin kaum cendikia dan kaum persilatan Kalau sejak itu ia membuat aturan-aturan dan ter, tertib yang ketat dan keras Pertemuan besar dihadiri 98 orang Banyak di antaranya mereka hasil kerja berat Chialing Im dan Sebun Bu Yam menarikannya menjadi anggota Malah tidak sedikit yang datang sendiri tanpa diundang Sementara kaum lurus karena terdesak oleh keadaan ancaman terpaksa terjun dalam kancah organisasi yang tak benar ini Tapi Chialing Im merasa punya sandaran yang cukup kuat Tindak tandukannya semakin berani dan mengembang meluaskan kekuasaannya Lambat laun ia pun berani menentang atau tak mau dengar semua perintah pekeliput ting lagi Lim Hiyang Ting dan Lisa Hong pun menyadari situasi yang gawat ini Kalau mereka tinggal diam dan tidak mencari bala bantuan Tentu kelak mereka terdesak dan disudutkan oleh Chialing Im Maka mereka pun giat menarik dan mengumpulkan anggota Memang jerih payah mereka tidak sia-sia Beruntun mereka berhasil mencari beberapa tokoh koson Yang lama mengasingkan diri Umpamanya Sian Ye U Ti O, Ban Li Bu In, It Lun Bing Wat dan lain-lain Sudah tentu Chialing Im pun tidak berpeluk tangan Demi menyebar luas kekuasaan dan wibawanya Tanpa mengenal tata dan menggunakan segala pengorbanan Dia menarik entah secara sukarlah atau paksa kamrat-kamratnya Beruntung usahanya tidak sia-sia Ia pun berhasil memperoleh bantuan yang cukup tangguh pula Umpamanya Tian Mokun Ki Tian Ting dan lain sebagainya Pada hari tuanya pekeliput ting menerima murid perempuan lagi Itulah Li U Ih Ye U adanya Waktu masuk perguruan ia baru berusia 14 tahun Terhadap murid kecilnya ini pekeliput ting termasuk teramat sayang dan memanjakannya Malah dianggapnya sebagai putri sendiri Dalam tempo yang pendek kira-kira 2 tahun Dengan segala jerih payah sendiri Ia gembleng gadis kecil ini Karena usianya masih kecil Banyak ilmu yang tertera di dalam Tian Mokok Ploh Di mana ilmu yang harus dilatih secara gabungan antara Pria dan wanita tidak diturunkan kepadanya Paling hanya diajarkan ilmu yang memperkuat kondisi badan dan ilmu bagian luar yang cukup lihai Oleh karena itu sampai detik ini Li U Ih Ye U masih gadis suci bersih Sementara itu Pak Puting sudah sedikit demi sedikit menyelami pelajaran Tai Loh Sian Kip Waktu dan perangainya banyak berubah timbul hasratnya meninggalkan jalan iblis yang sesat ini Tapi karena ajaran iblis sudah mendalam daging dalam tubuhnya Apalagi antara jalan dewa dan iblis itu sendiri saling bertentangan Latih punya latih akibatnya ia tersesat dalam latihan Bagian bawah badannya menjadi lumpuh Setelah latihannya tersesat dan menjadi cacat itulah Baru dia menyadari bahwa akibat hakikatnya jalan iblis itu tidak mungkin bisa ditempuh dengan sempurna Di insyafinya pula Cialing Im kini tidak bisa dipercaya lagi karena kesesatan ilmunya itu Sayang sekali ia sadar dan bertobat setelah terlambat Tak mungkin lolos dari belenggu kesesatan yang dilandasi oleh nafsu-nafsu iblis itu Oleh karena itu dalam taraf terakhir ia lebih giat menciptakan tai logit kiam yang khusus menundukan siantu susah kebanggaan Cialing Im Lisa Hang Liu Iheu bertiga dan tak lupa ia serahkan cucian ling kepada Olim Tiang Ting Kuatir Cialing Im tidak terima patuh ia berlaku nekat meski jiwa sendiri akhirnya sulit dipertahankan Dia tunjukkan kehebatan petang kiam Sebetulnya jerih payahnya ini merupakan tipuan belaka Karena kejadian itu melulu mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya untuk mengelabui semua orang Memang Cialing Im kena digertak dan dia pusi mentah-mentah Namun dia sendiri mampus tak lama kemudian karena kehabisan tenaga Setelah mendengar kisah panjang lebar ini Sekian lama Kuan San Buat duduk terlongong Betapapun ia sudah paham asal lusul dan seluk-beluk Liyong Hwa 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 tapi asal mula Terbentukannya organisasi liar yang mengandung kekuatan besar ini betul-betul aneh dan sulit dipercaya Setelah termenung sekian lama Akhirnya Kuan San Buat bertanya Gou He Chi Heng menyebut pekeliput ting Chiang Wei sebagai Hoat Loa Sing Chia Itu nama gelar Louis Sudah dalam Liyong Hwa Hwa Sahut Li Si Hong Untuk serah resahan dengan nama organisasi Setiap anggota dalam Liyong Hwa Hwa diharuskan mengganti nama aslinya dengan gelar atau julukan Dilarang keras menggunakan nama aslinya Yang melangsir hukumannya amat berat Oleh karena itu guru ku lantas dinamakan Louisian Jin Li San Hang Manggut Tanya Kuan San Buat pula lalu bagaimana dengan OEN Lo Cimpu Entah selanjutnya beliau tidak pernah muncul lagi Dihitung usianya mungkin sekarang sudah hampir seratus tahun Kemungkinan besar beliau sudah wafat Kuan San Buat merasa kasihan pada pengalaman OEN Kiau yang menyedihkan itu Di saat kemudian dia berkata pula bagaimana Ho Hoa Seng Chia menyelesaikan ketiga jilid Itkip itu Li San Hang menjelaskan Ye U Bing Ching King dan Tian Mo Pok Lok masih ada Tetapi ilmu yang tertera di dalamnya sudah kami pelajari semua Tak ada manfaatnya lagi Sedang Tai Lo Sian Kip sudah dibakar oleh suhu Bagus sekali Kalau buku itu sampai terjatuh di tangan Chia Ling Im Dunia akan gegar di obrak-abrik olehnya Tapi kalau jatuh ke tangan kami Bukankah dapat mengekang dan menundukan dia Sanggah Li Si Hong? Tai Lo itu hanya namanya saja sebagai dewa Bukan mustahil merupakan ilmu sesat pula Bagi yang mempelajarinya bakal tersesat Bercekat hati Li Si Hong Tanyanya dari mana kau tahu berpikir sebentar Barulah Kuan San Buat menjawab Secara tiba-tiba timbul keinginan Pekli Campu Untuk mendirikan Liong Hwa Hwa Aku duga ia mendapat ilam dari Tai Lo Sian Kip itu Karena kedua buku setan dan iblis itu tak mungkin mencatat hal-hal macam ini Urayanmu memang tidak salah Setelah suhu memperdalam Tai Lo Sian Kip itu baru timbul pikiran anehnya itu Kuan San Buat tertawa-tawa tanyanya Kera bagaimana pula guruku menjadi anggota? Uiho adalah undangan Toa Suci Bagaimana kejadannya kami tidak tahu 20 tahun yang lalu Liong Hwa Hwa dibuka Untuk kedua kalinya jauh lebih ramai Tokoh-tokoh kosan berkumpul jadi satu Tatkala itu kami bertiga sudah naik pangkat sebagai dewa di antara dewa Sementara Chialing Im sebagai iblis di antara iblis Pimpinan barisan Mopang adalah Tian Kimokun Sebun Bu Yam sebagai ketua setan di antara setan Dan kami jarang mengurus tugas dalam organisasi Dari para tokoh yang tercantum dalam Hang Sinpang Dipilih pula 4 Hwe Chu Yeiho adalah salah satu di antaranya Bernama Sian Yewit Au Dia termasuk dalam barisan Sianpang Dan dua orang yang lain adalah Segak Mo Sin dan Pak Hang Kui Si, Ko An San Buat Manggut Ujarnya kedua orang ini pun pernah kulihat Li Sat Hang menjelaskan lebih bonjut Semula mereka adalah pimpinan dari berbagai pang itu Dinaikan pangkatnya menjadi Hwe Chu Oleh karena itu pimpinan Sianpang terjatuh pada Gou He Chi Heng Begitu pula pimpinan Mo Pang dijabat oleh Tian Kimokun Sementara Kui Pang dipimpin oleh Him Hang Kui Si Jumlah anggota Sianpang ada 36 Mo Pang 72 Paling banyak Kui Pang harus lengkap 100 orang Boleh dikata merupakan wadah dari kumpulan tokoh-tokoh silat yang amat besar Kera bagaimana pula memilih nama-nama yang dicantumkan pada tiap-tiap barisan itu Semula ditentukan oleh kepandaian silat masing-masing Tapi tidak semua dilaksanakan dalam kera yang sama Ada kalanya seseorang yang berkepandaian tinggi Tapi diarlah menempatkan dirinya di barisan kedua Umpamanya Tian Kimokun Aku malah paham akan maksud tujuannya Kalau berada dalam urutan Sianpang Paling biat terhitung kelam dua Kalau menempatkan diri di Mopang Maka dia dapat malang melintang men kuasa itu Hanya salah satu sebab saja Ujar Li Sakhang Yang penting karena tunduk pada Chialing Im Melihat pertemuan Leong Hwa Hwa II Tua Suci dapat mengundang tokoh-tokoh silat tingkat tinggi Dibanding kekuatannya tidak lebih asor dari dirinya Maka dia menegakkan banyak aturan dan undang-undang Kekuasaan dari pertemuan besar Ia serahkan pada Mopang Meski kedudukan orang-orang dari barisan Sianpang cukup tinggi Namun hanya bernama kosong Begini adalah salah satu perbutan sewenang-wenangnya Setelah pegang kekuasaan Karena Tian Kimokun adalah tangan kanannya yang paling setia Kenapa Lin Sianco diam saja Begitu juga pikiranmu Li Sakhang kertak gigi Semula aku pun tidak paham Kenapa Tua Suci diam saja Ia mengumbar segala perbuatannya yang keluar batas Baru sekarang aku paham Meski waktu itu ia memegang Pek Hang Kiam Tapi ia tidak kuasa menundukkan Chialing Im Terpaksa ia tinggal diam tidak tahu menahu Sampai sekarang baru Kuan San kuat paham Seluruh seluk-beluk Leong Hwa Hwa Segala rahasia dan kecurigaan hatinya Gusar Sirna Cuma masih ada persoalan yang mengganjel dalam hatinya Yaitu hubungan antaragunya dengan Lin Hian Ing Lisan Yang mengerti akan kesansiaannya ini Sambil menghelana pasia berkata Leong Hwa 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 pada waktu itu betul-betul merupakan pertemuan besar amat meriah Leong Hwa 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 H Cepat Li Uihye U menyela memang dia pernah menghadapi rangsakan bersama dari Toa Pek dan Ji Pek, tapi lebih asor dibanding Ui Ho, telapak tangannya tercakar bolong, untung aku tiba tepat pada waktunya memberi obat pemunah ya kalau tidak sejak tadi jiwanya sudah melayang kau tahu apa dengan Li Sak Hang dengan sikap serius, untuk menghadapi Cialing Im selama 20 tahun mendatang Toa Suci sudah berjerih payah mendidik dan mengasuhnya, kemauan Toa Suci membubungi racun Poh Pang San di kedua cakar masing-masing tujuan untuk melenyapkan beberapa begunda Cialing Im. Koan Lote bisa melawan sekali seragapannya terbukti bahwa lukangnya unggul dibanding Ui Ho dulu. Koan San Wat merasa kikuk, cepat ia menyela, harap tanya apapula kedua ujian yang lain? Yang lain menghadapi Siu Lo Yit Kiam Sa Cialing Im dan Tai Lo Yit Kiam Sa Toa Suci. Kedua ujian terakhir ini kukira paling sulit dihadapi sudah tentu meski keempat Hwe Chu dapat menghadapi ketiga ujian itu, hanya Ui Ho seorang yang dapat lulus dengan gemilang, oleh karena itu bukan saja dia memperoleh kedudukan istimewa dalam Leong Hwa Hwe, dia pun sudah mencuri sanubari toa suci terbayang betapa gagah dan perwiranya sepak terjanggulunya dulu, tak urung Koan San Wat merasa bangga dan senang, namun sampai di sini Lisa Hang lantas bungkam tidak mau bicara lagi, setelah menunggu sekian saat, terpaksa Koan San Wat bertanya, bagaimana keadaan selanjutnya mengadu kepandaian serta mengatur tingkat, setelah berkumpul satu hari satu malam hari kedua semua orang bubar, sebetulnya semua orang setuju setiap lima tahun kumpul satu kali, cuma Ui Ho siang jin seorang yang tidak setuju, dia mengusulkan supaya 20 tahun sekali berkumpul, toa suci menyokong usulnya ini, maka akhirnya diputuskan hari inilah sebetulnya pertemuan yang ketiga, Koan San Wat kurang paham, tanyanya kalau begitu, sebetulnya Leong Hwa Hwa Tiada sesuatu rahasia yang harus disembunyikan, mengapa terhadap luar berlaku begitu misterius itulah salah satu tipu daya Chialing Im yang culas, demi mengekang barisan yang lain maka sengaja ia membuat tata tertib yang keras, karena kekuasanan tangan Tian Kimokun, terhadap sesama kawan dalam satu barisan suka memberi kelonggaran, tapi cukup berat, coba pikir dalam jangka waktu yang sedemikian panjang bukan mustahil banyak mulut usil yang bakal membocorkan rahasia, anggota Leong Hwa Hwa tersebar luas di mana-mana, siapa yang punya kemampuan begitu besar dapat mengawasi mereka satu persatu, Tian Kimokun sering berkeliling kemana-mana matuk kupingnya tersebar luas pula setiap gerak-gerik dan jejak para anggota tiada yang lepas dari genggaman tangannya, hanya beberapa orang terbatas saja yang bebas dari pengawasannya. Sudah tentu gurumu adalah salah satu di antaranya, tapi guruku belum pernah membocorkan hal itu kepada ku tindak randuk Uiho memang sangat cermat dan teliti, tapi ia sudah mengatur sempurna bagi kau, ada maksud kau menjadi anggota untuk menggantikan kedudukan dan jabatannya, mungkin tidak terpikir bahwa urusan berubah begini cepat, kau ansan buat melengak, kata Lisa Hang pula tertawa untuk tahu lebih jelas silahkan tanya kepada Gou He Chi Heng, hubungan gurumu amat kental dengan dia. Hal ini aku dengar dari bisikan Toa Su Chi, kau ansan buat menjubelek, hatinya sedang menerawang dan mencari putusan, dia tahu pesan apa saja yang tertera di dalam surat peninggalan Ling Hi Yang Ting, tapi sulit dia mencari alasan untuk menanyakan hal ini. Sementara didengarnya Lisa Hang bertanya, sekarang apa pula yang ingin kau ketahui aku ingin tahu bagaimana Hi Yang Ting Siam Chu menarik guruku sebagai anggota? Hal itu aku kurang jelas, setiap orang menggunakan caranya sendiri, kebanyakan digunakan kepandaian silatnya menundukkan atau membujuk pihak lawan, lalu menarikannya menjadi anggota, tapi ada pula yang menggunakan care lain. Umpamanya care aku menarik Hi Losset, Pekut Sin Mo dan lain-lainnya, jadi Sian Chu yang menarik mereka jadi anggota benar, bagaimana kau kenal mereka? Aku pernah mewakili mereka melabrak oh hei siu tua bangka keparat itu, kalau begitu tentu kau sudah tahu sebabmu sabab mereka masuk jadi anggota? Aku tidak tahu, yang jelas permusuhan mereka teramat mendalam itu pun mungkin, selamanya mereka merahasiakan asal mula permusuhan itu, tapi kau pernah bergebrak dengan Pek Sian Chu, paling tidak sudah paham akan cacat itu ya, tapi aku belum mengerti, aku hanya merasa kepandaian Pek Sian Chu merupakan suatu aliran sesat yang aneh, kebutuhan hari itu aku baru saja minum semacam obat penenang, maka sedikitpun aku tak terpengaruh, lumayan juga bagi kau, ujar Lisa Hang, ilmu silat Pek Sian Chu sebetulnya tidak tinggi, namun dia bisa masuk barisan Sian Pang, karena dia punya keistimewaan. Pertama dia tidak gampang dilukai atau dibunuh orang. Kedua silatnya mengandung kekuatan yang dapat mengelabui dan seperti menyedot sukmalawannya. Waktu muda dia kepincut pada Lok Hengkun dan adikannya, tapi kedua kakak beradik itu memandang rendah dirinya setelah berkelahi. Kedua orang ini dibikin oleh maunya yang sesat itu seperti terbius secara tidak sadar. Kedua kakak beradik ini membuka seluruh pakaian sendiri sampai telanjang bulat, baru saja Pek Sian Chu memaksud menodai kesucian mereka, kebetulan Coh San Si Lu Ju Yang dan Su Hengnya lewat di tempat kejadina. Kedua Su Hengte ini segera melabrak Pek Sian Chu mengusirnya pergi, karena pertolongan ini maka Lok Hengkun menikah. Dengan Si Ok Heng, sedang Lok Sian Kun menikah dengan Li Ju Yang, sejak mana kedua keluarga ini mengikat permusuhan yang lebih mendalam dengan Pek Sian Chu. Pek Sian Chu masuk Liyong Hwa Hwa Wajib tolong menolong soal dendam kesumat dan permusuhan pribadi boleh diselesaikan di saat pertemuan besar seluruh anggota. Ilmu silat mereka bertiga rada rendah, terpaksa hanya masuk dalam setan mopang, untuk membalas dendam terbuka harus minta bantuan orang, mereka jadi anggota tujuannya memang ingin minta bantuan, tambah pula sedikit pengertian keansan kuat mengenai latar belakang yang rumit ini. Terdengar Li Sa'ang menghela nafas, bahwasannya seluruh anggota Liyong Hwa Hwa Wajib yang berjumlah seratus lebih itu kalau tidak tanam budit tentu saling bermusuhan, maka sewajarnya terjadi dua kelompok yang saling bertentangan, karena terkekang oleh aturan-aturan dalam perkumpulan sehingga sulit mereka menyelesaikan urusan pribadi. Pertemuan besar hari ini kalau benar-benar terjadi pasti akan banyak tontonan yang ramai, Tia Ling Im sudah membawa seluruh kamrat-kamratnya, maka perbedaan kena kelompok yang saling berhadapan ini lebih jelas lagi, Ko An San Buat tidak ingin tahu budi atau dendam orang lain, maka ia hanya bertanya bagaimana pula hubungan antara guruku dengan Ling Sian Chu Li Sa'ang berpikir sebentar lalu menjelaskan, Ui Ho menerima undangan Toa Suci, ia tinggal di atas gunung setian lamanya, setiap hari bergaul erat dan hubungan pun semakin intim keadaan ini diperhatikan caling Im sudah tentu ia merasa jelas, karena sejak lama dia sudah menaruh hati pada Toa Suci, dulu karena masih ada suhu. Setelah beliau wafat, ia menyangka sikap Toa Suci bakal berubah terhadapnya, taknya namunculah Ui Ho yang menjadi penentang utamanya karuan rasa cemburu membakar hatinya, tapi ia masih takut akan kelihatan pek hang kiam di tangan Toa Suci, maka ia gunakan care lain untuk merusak hubungan mesra mereka. Dia buka rahasia pribadi Toa Suci yang dulu sudah pernah dinodayai oleh guru sendiri kepada-kepada Ui Ho Sa'ang manggut-manggut, ujarnya gagal yang pertama Cialing Im menggunakan akalnya kedua, kali ini jauh lebih keji secara kekerasan ia putuskan hubungan intim mereka, tipu daya keji apa merah bukali Sa'ang, sesaat ia berdiam diri baru pelan-pelan melanjutkan, dalam mengatur tipu daya ini aku pun tersangkut, malah aku sendirilah yang melaksankan, koan san buat menatapnya tajam, tapi sikap Li Sa'ang sudah wajar, katanya tidak usah malu kau tertawakan, terus terang sebetulnya ku pun jatuh hari kepada gurumu sebab laki-laki macam dia memang jarang ada dan sulit diketemukan. Tapi karena dia berhubungan intim dengan Toa Suci, sehingga aku harus menyembunyikan perasaan hatiku, tapi bisikan hatiku ini tidak dapat mengelabdobi metu Cialing Im, maka dia menggunakan taktik kelemahanku ini, biji metu kean san buat membelak semakin besar. Tak tertahan Li Ui Hieu menimbrung, Suci, Apakah kau harus membeber rahasia itu ya sahut lesa hang manggut-manggut? Aku harus mencurahkan ganjalan hatiku selama ini, apalagi peristiwa memalukan itu sudah lama mencekam sanubariku, sehingga aku merasa bersalah terhadap Toa Suci, meskipun ia memaafkan aku, namun ku tak bisa memaafkan diriku sendiri. Malam terang bulan, puncak Sin Li Hang ditabur cahayanan redup, di mana sedang berkumpul lima orang makan riang gembira. Lim Hieu yang ting elok rupawan laksana beda dari, Lisa Hang cantik molek seperti kuntum kembang yang baru mekar. Sementata Li Ui Hieu seperti seekor burung yang lincah dan senang mengoceh, suara tawa dan senda gurau kumandang dalam perjamuan yang meriah ini, Cialing Im juga bicara dan senda gurau secara bebas tiada ikatan atau janggalan, Toko Bing adalah seorang gagah dan kureng. Pertamuan yang dihadiri orang-orang penting liong HWAHWE. Cialing Im menuang setengah cangkir arakanya seraya berkata sinar rembulan dan cemerlang laksana mencuci bersih alam semesta, minum arak riang gembira, benar-benar merupakan kejadian yang paling menggirangkan hati, untunglah bayan tahu diri tidak keadaan yang semarak ini akan menjadi janggal karena keburukannya itu, Toko Bing tersenyum lirih, katanya, Cia Hang sebenarnya tidak boleh kau berkata demikian, bukankah dia begitu baik terhadap kau itu persoalan lain, dalam perjamuan semarak ini tanpa dia hadir lebih baik, di antara kami berlima dapat dikisahkan dalam sair dan dilukis pula, kalau terdapat muka buruknya itu. Bukankah menghilangkan selera belaka, suheng tak tahan liuih yeuih ikut bicara omonganmu tidak adil bagi sebun suci buruk ya buruk, memang aku harus membangkang kenyataan dan mengatakan cantik. Suhu mengganti namanya menjadi buyam, tanpa garam, beliaulah orang pertama yang berlaku tidak adil, kenapa kau cuma salahkan aku saja li sakhang mendengu sidung, selanya, begitu merasuk perhatiannya terhadapkah sikapnya, ternyata kasar terhadapnya, apakah kau tidak kuantir dia bersedih mendengarkan ucapanmu kalau dia sedih karena ku katakan dia jelek, berarti dia lebih tidak tahu diri, aku boleh berterima kasih akan perhatiannya itu, ia tidak bisa mengatakan buruk menjadi cantik. Tergerak hati Lin Hinting, kemana buyam sumui siapa tahu? Mungkin turun gunung, sudahlah jangan perdulikan dia, tengah mereka bicara tiba-tiba didengarnya suara pekik burung bangau, pekikannya seperti gugup dan gelisah jelas dia sedang menghadapi bahaya, serempak semua orang pasang kuping mendengarkan kata Chialing Im, suaranya kedengaran dari kamar latihan siapa yang berani naik ke atas buyam, untuk apa dia ke kamar latihan tanya Lin Hinting. Itu kurang jelas, sahut Chialing Im mungkin ingin melihat-lihat pek hon kiam itu, seketika berubah air muka Lin Hinting sebat sekali tubuhnya mendadak meleji terus berlari ke arah datangnya suara. Cepat Chialing Im berkata, kalau bebu yang adanya, terpaksa aku harus mengulangi perbuatannya, supaya dia tidak bentrok dengan Hinting suci habis berkata bergegas, ia pun tinggal pergi. Li Hieu adalah gadis kecil yang suka melihat keramaian, cepat ia pun berseru, aku ikut ke sana. Li Sak Hong segera menarikannya, sahutnya, uiho. Kamar latihan suci merupakan tempat terlarang, meski hubunganmu kental tapi rasanya kurang pantas kau ke sana, dan lagi urusan kami antara saudara seperguruan, kau ke sana pun tak bisa turut campur terpaksa toko bing duduk kembali. Li Sak Hong berkata sambil tertawa jangan pedulikan mereka mari kita minum sepuasnya, beruntun mereka menghabiskan beberapa cawan, perasaan toko bing makin tidak tentrem. Li Sak Hong lantas, melirikannya karanya, apakah kau khawatir akan keselamaran toa suci merah muka toko bing, sahutnya, siapa bilang, kalau begitu kenapa tingkah lakumu begitu lingelung, mari tenggak lagi secawan besar ini, selamanya aku belum pernah senang seperti hari ini. Uiho. Apakah sudi mengiringi aku minum secawan besar ini? Toko bing tidak tahu kenapa dia menjadi begitu liang, namun tiada alasan menolak terpaksa ia mengerutkan kening, katanya sambil menuding saji perjamuan, bukan tidak kera, soalnya tiada cawan besar di sini apa kau minum, tentu aku bisa mencari akal sembari berkata telapak tangannya membabat miring ke depan, kontan dua poci arak yang bundar-buntak cakup itu terpapas persis di perutnya seperti diiris senjata tajam layakannya, lalu ia ulur sebelah tangan yang lain memencet mulut poci sehingga cawan besar, dalam bekas poci arak ini masih ada sisa setengah cawan arak, sambil mengulung senyum aneh li sa'ang mengangsurkan satu di antaranya kepada Toko bing. Katanya sayang bersuha agak lamban, senang dapat minum bersama Toko bing melengar heran, katanya, Sian Chu. Apa maksud ucapanmu itulah perasaan hatiku ujar li sa'ang tertawa getir, mungkin sulit dicari orang kedua seperti kau, tapi sayangkah sudah terpilih oleh Toa Suci lalu ada apa lagi yang perlu kau ucapkan bukan pertama kali Toko bing menghadapi pandangan li sa'ang yang membawa perih mengandung kemesraan, tapi tak ia sangka secara berhadapan ia berani melimpahkan isi hatinya, sesaat lamanya ia melenggong tak tahu bagaimana harus menjawab. Li sa'ang tertawa-tawar, Ujarnya, Uiho, legakan hatimu, kecuali secawan arak ini, tanda sesuatu permintaanku yang lain terhadap kau. Silakan habisi arak ini untuk selanjutnya kita hidup dalam arah masing-masing, suaranya begitu sedih memilukan, Toko bing jadi iba dan tak tahan lagi, sekali raih ia angkat cawan terus ditenggakannya habis, li sa'ang juga mengadah kepala, sekaligus ia habiskan sisa arakannya, lalu membanting cawan arak itu hancur berantakan di atas lantai. Dengan gaya yang mempersona ia duduk gemelai, pelan-pelan satu persatu mulai membuka pakaiannya selama ini Toko bing menatap dengan matel, terbelak. Li sa'ang membuka baju luar lalu digelar di atas lantai kiranya bagian dalamnya ia sedikit pun tidak mengenakan pakaian, pelan-pelan ia merebahkan diri, sepasang matanya memancarkan cahaya hawa nafsu tenggorokannya berbunyi, genit katanya aku letih, tapi hatiku panas sekali, aku hendak tiduran di sini, uiho. Apakah kau tidak merasa gerah mendengar kata-katanya ini? Toko bing segera merasa seluruh badannya seperti dibakar, keringat seperti air hujan membasahi seluruh badan. Menepuk sisinya yang kosong li sa'ang berkata, ayolah jangan lambat-lambat lagi. Temani aku tiduran di sini, rasanya cukup nyanan dan silir, tanpa sangsi sedikit pun bergegas Toko bing mencopoti seluruh pakaiannya, terus rebah di sampingnya, kejap lain dua badan yang hangat membera, dua hati yang terbakar, saling peluk dengan mesanya. Entah berapa lama berselang, di saat pikiran menjadi jernih, setelah dari impian sorga dunia, beberapa orang sudah berdiri di sekeliling mereka. Maka Chialing Im dan Sebun Bu Yan mengulung senyus ini sana sebaliknya sikat Lim Hiyang Ting. Tenang dan wajar, cuma Loe Hieu yang menjerit malu dan kaget. Sumoai ujar Chialing Im Seraya menyeringai dingin, ku haturkan selamat kepada kau, hati nan rindu ini sudah tercapai, Li Sa'ang terlolong tak bersuara, pelan-pelan ia mengenakan pakaiannya. Sebaliknya Toko Bing tersipu-sipu mengenakan pakaiannya, lalu ia menjura kepada Lim Hiyang Ting katanya, maafkan. Hiyang Ting, Lim Hiyang Ting mengulapkan tangan, katanya, tak apa-apa kejadian yang sudah kuduga sebelumnya, kau tidak perlu salahkan dirimu sendiri siapa yang kuat bertahan di bawah pengaruh obat dius yang keras itu. Toko Bing menghela nafas, katanya mendeluh betapapun karena aku tidak becus, kalau tidak mana bisa terjadi, ai. Apapun tidak usah dibicarakan lagi, aku harus segera pergi. Kelak bicara lebih lanjut berubah airmu Kalim Hiyang Ting, katanya. Kau tidak perlu tergesa-gesa. Aku tidak ambil perhatian kejadian ini, secara kebesaran jiwa dan kelapangan dadamu pernah kau memaafkan aku, bahwa kejadian lalu karena terpaksa bukankah keadaanmu sekarang juga demikian. Hatiku malah senang karena terjadi peristiwa ini, di antara kita bukankah jadi berimbang, tidak terima kasih, Hiyang Ting, bagaimana juga aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri kukuh benar kau ini, baiklah, kalau benar tekatmu hendak pergi terserah, aku pun tidak kuasa menghalangi kau, tapi dapatkah kau kembali lagi Toko Bing melirik ke arah Li Sat Hang tanpa bersuara. Lim Hiyang Ting maklum akan maksud orang, katanya tersenyum, baiklah kita batasi sampai 20 tahun, kalau dalam jangka panjang ini kau dapat melupakan peristiwa ini, aku akan setia menunggu kedatanganmu kalau tidak terpaksa kita bertemu pula pada pertemuan besar yang akan datang, setelah berpikir Toko Bing berkata, aku akan berlatih mengatasi ikatan mati ini kapan aku dapat memaafkan, sesaat itulah aku akan datang, atau pada pertemuan besar yang akan datang aku akan mengutus wakilku kemari, sebab mungkin saat itu aku sudah tidak di dunia fana ini, habis berkata segera ia melayang pergi. 17 tahun sudah berlalu sejak peristiwa itu, kira-kira 3 tahun yang lalu baru dia kembali ke tempat ini, tatkala itu ia sudah berubah, perawakannya tidak segagah dan seganteng waktu mudanya dulu, tekat dan watakannya jauh lebih keras dan tegas agakannya tidak sia-sia, atau asuci menunggu dia akhirnya mereka merangkap jodoh yang setimpal, demikian Lisa Hang mengakhiri ceritanya. Kok An San Buat terlonggong sesaat? Lalu katanya cerita Sian Cu cukup jelas, tapi aku masih kurang paham, dalam kejadian ini agaknya tiada persoalan yang menyangkut Kialing Im, bukan ketawilah Kialing Im dapat menyelami rasa rindu sepihaku terhadap Pu Iho, maka ia mengatur tipu daya ini bersamaku, perjamuan hari itu dia yang mengandalkan obat dius yang digunakan itu adalah yang bongsim unsan yang keras sekali daya kerjanya, dulu kami pun ternoda karena obat dius ini, tapi menghadapi kecerdikan dan ketelitian U Iho, sengaja ia mengatur rencana dengan sempurnanya, maka arak itu tidak menunjukkan kegajan jilan apa-apa, toal suci sendiri pun diketahui. Peci kuku papas jadi dua dan buat minum sehingga obat dius itu seketika terbuat dalam arak sebun bu yang pura-pura membuat tonar di kamar latihan. Dikala toal suci memburu ke sana ternyata dia memang sedang menggoda sepasang bangau itu, waktu toal suci tiba dia merasa dirugikan dan tersinggung lalu merengek kepada suci, maka aku berkesempatan melaksanakan tipu dayaku, aku memang ceroboh dan terbawa nafsu, begitu mudah aku dipedaya, apa betul Lim Siancu tidak ambil perhatian akan peristiwa ini toal suci seorang yang berpandangan luas dan berjiwa besar, ia pun maklum akan lihainya, obat dius itu, sudah tentu dia tidak bisa mengalahkan U Iho, tapi U Iho adalah seorang yang jujur dan paling tinggi menjaga gengsi, betapapun ia tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Cialing Im sudah merabat titik kelemahannya ini, tujuannya adalah mendesak dan mengusir U Iho, aku sendiri itu memang dia pusi olehnya, ku kira apa yang kulakukan bakal memperoleh sedikit bagian cinta Toko Bing kepadaku, namun begitu U Iho pergi, aku menyesal pun sudah kaset, selama 17 tahun guruku pergi, bagaimana sikap Cialing Im terhadap Lim Sianculi Salkhang berkata dengan penuh kedonggolan, sudah tentu ia berusaha mengambil hati toal suci, namun toal suci sudah dapat merabat akal bulusnya yang licik itu, dengan setia dan penuh kepercayaan ia menunggu kedatangan U Iho, demikian juga aku teramat benci kepadanya, sejak kejadian itu aku tidak hiraunan dia lagi. Akhirnya jerih payah toal suci ternyata tidak sia-sia, aku, malah menelan pil pahit, koansan buat menghela nafas, ujarnya harap Hiyan Chu tidak salah paham akan sikap guruku selama berapa lama itu beliau pun hidup dalam penderitaan, menyembunyikan diri di tengah gulun pasir, tutup pintu meres diri, apa yang kulakukan bakal memperoleh sedikit hati, mungkin dia pun menyesali perbuatannya itu merasa bersalah pula terhadap Siyan Chu. Tidak perlu dia merasa bersalah terhadapku, karena akulah yang mengatur tipu daya itu menjebloskan dia, syukur kalau dia tidak membenci aku, tidak. Suhu hanya kenal kesalahan sendiri selamanya tidak pernah mengomel terhadap orang lain setelah meninggalkan tempat ini, dengan tunggangan untanya ia menjelajah seluruh dunia, dengaja mencari perkara pada sembilan partai besar, tiga keluarga persilatan besar dan tujuh lembah empat belas pedepokan tujuannya supaya kaum persilatan gusar, mengeroyoknya dan membunuhnya. Soalnya pandangan suhu terlalu tinggi akan gengsi mesti dengan berbagai usaha ia mencari kematian, namun ia tidak akan menggunakan keri yang kotor dan tercela, bahwasannya kepandaian silatnya gembong-gembong persilatan di Tionggoan memang terlalu rendah, bukan saja tercapai keinginannya beliau nama Bintoling yang cuma lah menggetarkan Tenggouli Sakhang, manggut-mesenggut ujarnya pelan ilmu silat kelurungmu saat itu tidak perlu dipersoalkan, berapa banyak tokoh-tokoh kosan dalam Liong Hwa Hwa Hwa, siapa mampu menandingi dia? Terhitung apa aliran dan golongan besar itu, tiada seorang pun dari mereka yang setimpal menduduki salah satu dari barisan kami, sambung ke Ansan Gwat, setelah jemuh menjelajah seluruh Tionggoan, tujuam pun tidak tercapai, guru makin berputus asa, malah beliau menerima aku menjadi murid, beliau ajarkan semua kepandainya kepadaku tanpa ketinggalan sedikitpun, mungkin beliau ada maksud mengirim aku sebagai wakil dalam pertemuan besar kali ini, senentara beliau sendiri berkeputusan menghabisi jiwa sendiri untuk menyatakan terima kasih kepada si Ancu berdua, entah bagaimana guru akhirnya sadar dan membatalkan niatnya itu. Dengan rasa legali Sakhang berkata, untung akhirnya dia sadar, kalau tidak berapa besar rasa benciku terhadap diriku sendiri, entah bagaimana setelah 17 tahun ini baru dia berhasil membuka ikatan mematikan yang mengganjel sanubarinya itu, sampai di siah ini mendadak dari luar ada orang menyambung karena lolap turur campur, jauh ribuan li membawa surat darah yang ting si Ancu kepadanya, surat itulah yang menyadarkan kepalanya yang sekeras batu itu, seiring dengan suaranya Gou Hei Heng yang gundul pelontos berjalan masuk. Hwas hlo tua! Li Ui Iye U menghardik, tempat apa ini? Kenapa kau terobosan masuk kemari Gou Hei Heng menyengir? Ujarnya, Liyong Hwa 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 sudah berantakan, daerah terlarang bagai Tian Wat Tian sudah tidak berlaku lagi, bukankah kau minta waktu 2 jam baru datang? Li Ui Iye U. Lolap tidak ingkar janji, tampak seng suria doyong ke sebelah barat, pembicaraan yang panjang lebar tanpa terasa sudah menghabiskan waktu 2 jam lebih, Li Ui Iye U mengunjuk rasa malu dan jengah, gugup lagi. Gou Hei Heng tertawa, godanya, Sian Chu tidak usah gelisah, ku tanggungmu rasan ini bakal beres, bertaut alis Lin Iye U, semprotnya, ada urusan apa yang aku harus minta bantuanmu sudah tentu. Kenapa harus tanya? Hati Sian Chu sendiri sudah paham, urusan ini tidak boleh terburu napsu, pertemuan Kuan Sian Heng jangan dibanding keadaan Ui Ho dulu, harus dilakukan setapak demi setapak, meleset sedikit bakal menyesal seumur hidup. Gusar Li Iye U, dibuatnya baru saja ia hendak mengumbar adat, cepat Gou Hei Heng maju ke sampingnya, berbisik-bisik di pinggir kupingnya, pelan-pelan Li Iye U sabar kembali katanya terlongo, apa benar lalu bagaimana aku baikannya pelan-pelan-pelan-pelan kalau air tiba bendungan pun jadi, kalau Lolap sudah berani bertanggung jawab, Sian Chu pasti tidak akan kecewa, kini serahkan Kuan Sian Heng selama dua hari ini, Li Iye U melengat, katanya, satu dua hari, kenapa begitu lama kalau Sian Chu sudah pernah melihat sabar peninggalan Li Sian Chu, seharusnya ku tahu tempo dan hari ini bahwasannya terlalu cepat batasnya, Li Iye U tidak banyak bicara lagi, tapi Kuan San Buat sendiri yang dibuat keheranan. Gau He tertawa nyengir, katanya Kuan Sian Heng, urusan jangan terlambat, mari ikut Lolap pergi Kuan San Buat Sangsi, lekas Gau He menambahkan, kalau Sian Heng tidak lekas berangkat, semua rencana yang aku atur di luar gunung itu bakal kocar kacir semua, agakannya Sian Heng terlalu rendah menilai persoalan ini, beberapa orang itu mana bisa menunaikan tugas berat ini. Seandainya mereka bentrok dengan gerom obrolan Cialing Im, berubah air muka Kuan San Buat, cepat ia berseru ya benar loh Sian Sumari lekas berangkat Li Sian Heng melengat, tanyanya tidak mengerti Kuan Siheng mengatur rencana apa di luar gunung, kedatangan Kuan Siheng sudah bertekad gugur bersama, di sekirar busan sudah tersebar kawan-kawannya yang berani mati, bila pada mereka akan melakukan sergapan dengan dekat. Merah muka Kuan San Buat, katanya, Loh Sian Su, jangan kelakar, waktu itu aku masih buta terhadap seluk-beluk Li Yong Hwa Hwa Maka timbul angan-angan ku yaak bodoh itu, kini kita harus cepat keluar baru sekarang Gau He bicara sungguh-sungguh, ada sebuah jalan rahasia di belakang gunung, lewat jalan itu bisa menghemat banyak waktu suruh Buddha kecil ini menunjukkan jalan lingkoh memicinkan mata, godanya Hwa Sio Tua, kelihatannya kau amat jelas sekali mengenai segala sesuatu, Tian Wat Tian Gau He Ciheng telototkan matanya, sentakannya pura-pura marah, Hus genduk cilik jangan mentang-mentang, awas, akan ku beber caramu mencuri daging anjing tempoh hari. Seraya menyabitkan kedua kunci ramburnya cepat ia menerobos keluar lebih dulu. Li Win Ye U tertegun, ujarnya agakannya lingkoh banyak mengelabdobi aku somoi, ujar Li Sak Hang, kita betul-betul orang paling bodoh, Toa Su Chi dan Chia Ling Im sama-sama mengelabdobi kita, Sian Chu berdua tidak usah banyak curiga, demikian ujar Gau Hei, ada kalanya mengelabdobi atau ngapusi seseorang itu ada manfaatnya, sekarang Lolap tidak sempat beri keterangan, nanti setelah mengatur beres orang-orang di sebelah bawah harap kalian berdua suka mencapaikan diri, bila datang waktunya Lolap dan Koan Si Heng akan menyelesaikan seluruh urusan ini, lalu sambil menyeret Koan San Guat Tian mendahului melangkah keluar, langkah kakinya laksana terbang, sekejap saja sudah menghilang di luar pintu. Koan San Guat diam saja diseret Hoeshiotua ini maju ke depan menerjang gumpalan mega, tampak lingkoh sedang duduk di atas batu yang diselimuti awan mengembang. Menunggu mereka, begitu mereka mendekat cepat sekali dia melompat ke balik batu sebelah sana terus terjun di dalam lautan mega yang tebal. Gohe menggandeng Koan San Guat ikut melompat batu besar itu, telinganya merasa angin meneru keras, tubuhnya meluncur turun semakin pesat, cepat ia mengempos hawa meringankan tubuh, sehingga daya luncur tubuhnya menjadi enteng dan lambat. Maka terdengar Gohe Chi Heng berkata tertawa, tidak usah gugup ada setan cerdik itu menyambut kedatangan kita, terbanting ke bawah pun tidak akan luka tengah mereka berbicara tiba-tiba dirasakan kakinya tergetar seperti menyentuh suatu benda yang lunak, kiranya itulah sebuah jalan besar yang terbuat dari tali rotan begitu mereka masuk jala rotan, jala yang besar itu telantas bergerak ke samping dan meluncur cepat menembus lautan mega, tak lama kemudian pandangan menjadi terang-benerang. Ternyata, mereka sudah berada di bawah gunung.